Oke Heiser, balik lagi sama gue, Sri Tos Magang di channel Velocter, lengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di Heiser Wheel. Kali ini gue lagi ada di Ferrari jok and car interior. Jadi seperti yang kalian sudah pernah lihat sebelumnya si Lancer ini ya, gue lagi pake Lancer sekarang. Lancer ini mau diganti joknya pake jok racing ya namanya, pake jok racing warna merah. Dan kemarin kan baru di fitting-fitting tuh, baru dicobain, terus bracketnya dipas-pasin dan ternyata sekarang udah beres, sekarang mau dipasang ke si Lancer-nya ini. Langsung aja kita lihat ya. Terima kasih telah menonton! Nah ini jok lamanya si Lancer nih ya, ini kan sebenernya joknya obri kan, terus joknya obri itu dicopot ganti yang elektrik, akhirnya jok bawaannya dipasangin ke Lancer. Karena jok yang Lancer itu dulu gimana? Lu gak bisa nyender ya begini bawa mobilnya, karena udah mati engselnya, jadi akhirnya inilah kita pasangin di si Lancer ini. Cuman ini pun jok yang obri ini ketinggian, jadi kalau kita mau naik tuh mentok, selalu kepala tuh mentok. Apalagi ilham kan headroomnya udah tinggi, udah tipis banget gitu, kalau gue ya berbungung pendek, jadi masih agak lumayan banyak lah ya. Jadi akhirnya nih kita ganti dengan, udah kepasang tuh, merah menyala warnanya. Jadi nyentrik banget nih dari yang hitam, langsung ganti yang ke merah, cocok sama interiornya. Nam lu cobain nam. Ini di pinggir, oh lurus begini mentol, didorong kiri, dorong gini kan dalam, dorong ke dalam, tarik, kalau mentoknya semangat, ini habisnya segini ya, kaki lu cabrak mentok, enggak lah jauh, tuh. Kalau kemarin dia pasti mentok lah, iya. Ini belakang nih masih ada spesnya nih, mentoknya nih. Ada spesnya, tepatkan nih. Pas lah. Itu paling ngejeblak tuh tadi segitu. Belum, masih ujung. Hei, setirah nggak nyampe. Tambung ketirnya. Nggak bisa detail gini ya, ketirah. Oke, setir balap. Banyak maunya. Oh, nggak bisa ya. Banyak maunya. Kita bikin, jangan sedih. Pasti enak nih. Kalau mas Aldi agak selonjor nih, berarti ini kalau mentok. Sukanya. Iya, agak begini dia, agak lurus kakinya ntar. Ya kan, kakinya abis ada panjang yang sama gua. Lu gelap banget lagi kakinya. Oke. Ya maklum lah kan, video gelapnya gua mbak. Iya, enggak. Oke, berangkat. Ya, posisi mau bawa ntar kayak apa. Segini ya, Pak. Udah segitu. Pas. Pas. Aduh. Tiba-tiba nemu ini mobil Pakai HSR Amarasi. Ini ada yang berapa nih? Ping 17. 20545. Ini mobil apa sih, Em? Oh, Sony. Kayaknya bukan deh. Ini bodi kita pasti lagi dibikin juga nih, Mas Mopet. Om, ini kejadian kan masih dibangun nih. Kalau udah jadi, boleh kali kita liput, Om, mobilnya nih. Keren juga ya. Kita belum kenalan sebenernya, Om, ya? Betul, Kak. Astrid, saya Astrid. Feri. Ini saya juga timnya Mas Aldi juga. Siap. Saya disuruh buat ke sini untuk gantiin si jognya yang sering ini. Oke. Kan dia sengaja milihnya memang yang warna merah kan ya? Betul, Kak. Terus pengennya yang modelnya ceper gitu kan? Kalau boleh tahu, ini tuh sebenarnya kisaran apa sih, Om? Adanya nih untuk si jog ini. Oh, jog ini? Kena 6 juta untuk sepasang, Kak. 6 juta itu belum diretrim? Belum. Jadi keadaan bahan masih bawaannya. Masih bawaannya kisarannya 6 juta. Kalau misalnya mau diretrim itu kena berapa sih, Om, kalau disini, Om? Diretrim, kalau untuk bukan jog racing ya? Apa jog racing? Ya, kalau jog racing berapa, kalau yang bukan berapa, Om, disarankan? Oh, iya. Ini kan soalnya masih banyak banget nih yang nanya, Ih, berapa sih, Kak, ganti jog kayak gitu? Oh, gitu. Jadi kalau untuk jog-jog racing gitu, estimasinya ya, Kak, sekitar 4,5. Retrim-nya? Retrim-nya. Kalau sama jog-nya itu, oh, sorry, itu udah sama jog berarti ya 4,5 udah sama jog, udah diretrim? Belum, belum. Itu baru retrim-nya aja. Betul. Kalau untuk yang racing? Kalau itu untuk yang harga jog racing, Kak. 4,5 itu untuk yang harga jog racing? Ya, untuk retrim-nya racing. Kalau yang bukan jog racing, nggak terlalu mahal sih, Kak. Kisarannya berapa, Om, Kak? Kalau untuk 3 baris gitu, pakai bahan microfiber yang Vision Remi Melevante, itu kena Rp6.800.000. Oke. Nah, tapi kalau untuk yang 2 baris, itu kena Rp6.000.000. Ini bahan juga sebenarnya kan beda-beda ya, Om, ya? Betul. Biasanya orang itu milihnya bahan yang kayak gimana sih, Om? Kalau untuk yang favorit sekarang sih, microfiber sih, Kak. Itu apa nggak panas gitu dia? Ya, jadi dia udah nggak terlalu panas. Selain itu ada lagi nggak keunggulannya, Om? Jadi, kelas bahan itu kan sekarang ada tiga, Kak. Oke. Ada sintetik, microfiber, terus kulit asli ya. Nah, mungkin kalau sintetik kan orang agak panas. Mas, ya. Terus kalau kulit asli mungkin ya agak mahal. Nah, microfiber ini ada di tengah-tengahnya, Kak. Oke. Jadi nggak terlalu panas juga, tapi nggak terlalu mahal juga gitu. Betul. Jadi harganya nggak terlalu mahal, tapi udah cukup adem lah dia, Kak. Itu yang favorit, Kak. Kalau yang bagian ini, masaknya bahan apa nih, Om? Kalau ini, Si yang bawaan ini. Bawaannya ini bahan fabrik, Kak. Oh, kain. Kain. Kain, kain, ya. Oke deh. Udah tidak beres nih, Om, ya? Udah beres, Kak. Udah boleh dibawa berarti ini ya? Udah. Kita cobain langsung ya, nih. Karena belum dicobain kan. Siap. Baru dipasang, kita coba test drive-in di sekitaran kota wisata dulu. Siap. Oke deh. Nanti kalau ada yang kurang oke, Eh, gampang lah. Harusnya si aman lah ya. Siap. Oke. Salam sama Om Aldi ya, Kak. Siap. Makasih. Makasih, Om Perry. Thank you. Makasih juga, Bez. Udah dikerjain nih. Makasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke, guys. Sekian dulu video kali ini. Sekarang kita mau langsung coba aja ya. Sikerti di bayar. Oke. Oke. Jadi sekarang kita... Sudah bawa si... Kita mau beli ya. Cuma mau... Cuma... 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 Kalau menurut perusahaan tadi, gimana nih rasanya si joknya ini? Ini... Gue ngerasanya, aku ngerasanya ceper banget, sumpah. Ya karena... Sedan. Tapi seru sih jadinya. Maksudnya... Ruang kaki, gue juga jadinya lebih luas. Terus... Si joknya juga nyaman gitu. Gitu kayak... Beli ya? Kayak ketangkep gitu. Iya, belum belum. Tapi enak sih. Ini baru sedan, Kak. Ini baru... Ini tandaknya, Kak. Ini baru sedan. Iya. Cuma kan kalau joknya, Mak. Joknya agak seperti jok racing. Dan saiznya menurut saya, untuk saya pas. Enak sih. Maksudnya, buat goyang gede juga enak gitu. Maksudnya, enggak yang sempit, terus nyusahin gitu. Enggak. Menurutnya lebih... Apa? Tetap nyaman. Enggak mentok ke badan apa segala macam. Enggak. Dan gue kan? Tapi mbak... Biasanya kalau jok racing kayak gini, ini kan ada ukurannya. Iya. Ada saiznya. Emang ini ya? Iya ada saiznya. Ini apa saiznya? Ini... Setelahnya apa? L kali ini sih. Oh enggak, enggak ada juga sih. Cuma menurutnya. Jok racing itu ada saiznya, jadi... Enggak sembarangan orang bisa pakai. Kalau lu sering lihat postingannya Mas Aqua tuh akhir-akhir ini. Iya. Ya akhir-akhir ini nih. Dia lagi tersen jok. Buat mobil ini. Balangnya yang baru. Yang M6. Yang M6. Yang M4. Itu dia saiznya agak kecil. Mungkin karena emang joknya jok rare juga. Iya. Mahalnya udah ujung gila itu. Kan? Itu dia pasti... Lebih mahal dari harga motor lah joknya. Iya itu... Saiznya agak kecil. Jadi sekarang mau enggak mau. Karena joknya rare. Bukannya ganti. Joknya rare dan dia suka joknya itu. Cuma saiznya enggak cukup sama dia. Dengan posisinya sekarang. Maaf nih masak bahan. Bukan ngapain gendot bukan. Jadi masak per diet dia. Oh ala... Gue pikir dia pasrah menerima keadaan. Ya udah gue sukanya begitu kan. Anggap dong. Kalau dipaksain. Anggap deh. Kalau joknya kegedean dari saiz kita nih. Paling kan agak ke kiri ke kanannya agak kosong. Nah. Kalau kegedean. Kalau kekecilan. Kalau nggak mau. Si pinggiran-pinggiran jok racing ini. Nyentuh ke badan. At least badan jadi sakit. Posisi nggak enak. Nggak nyaman. Apalagi kalau dipakainya buat. Daili. Kalau buat style markir gitu. Contest. Saiznya sih bodo amat lah. Kadang-kadang duri juga nggak ngeliat. Ini on-race gede gini lu. Beli jok. Sekecil ini gitu. Kan gitu kan. Yang penting tampilan. 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 Progresif filmnya. Kan kalau dipakai Daili ya. Paling tinggal ngencok. Gitu sih. Mungkin udah di kota wisata. Kita mau nyobain ini. Ini sih lebih enak sih. Udah saya bawa sedan nih gua. Pak jempernya. Kalau kemarin kan. Gara-gara joknya tinggi kan. Di video sebelumnya tuh ada tuh. Pas kita ke Karawang kan. Ini udah sejengkal nih. Headroom lu. Headroom gua sisanya. Ini posisi tegak tuh. Udah nggak mentok seorang saudara. Ini tuh kayak. Apa ya. Kayak gua. Shoot. Kayak jatuh banget gitu. Pake ini tuh. Pas masuk ya. Kayak harus jongkok gitu ya. Tapi seru sih. Dan gua kan. Ingat nggak. Gua suka komentari. Headrestnya nggak enak banget gitu kan. Ini tuh. Masih enak sih. Karena apa. Karena kan gua ada kunciran gitu kan. Jadi kalau misalnya headrestnya tuh nggak pas. Sakit gitu rasanya kan. Jadi kalau ini nggak. Enak gitu. Kalau ini udah. Drill mobil sedan ini. Mantap lah pokoknya. Iya. Jadi jadi mobil rally. Ya kan kita pelan-pelan ya. Membangun ini juga nggak yang buru-buru banget nih. Membangun silencer ini. Sebenarnya nih. Project nyambi gitu kan. Ya sebenarnya. Project kita sama kayak orang-orang loh. Karena kan orang. Modifikasi mobil kan. Kalau yang gua lihat. Ya karena hobi kan. Iya. Jadi. Nikmatin prosesnya nih. Hah. Kita kekumpul nih kok. Cukup buat ganti ini dulu. Oke. Pasang. Kumpulin lagi. Wah udah cukup nih buat. Beli yang ini. Yang lain. Satu lagi. Ganti lagi. Nggak yang langsung. Ah gua punya duit segini. Mas ganti ini dong. Ganti ini dong. Ganti ini dong. Ganti ini dong. Ada tapi yang kita emang punya duit. Yang ada. Tapi itu karena memang dia ngejar tampilan. Mungkin bukan karena. Dia ngobik. Di modifikasinya. Dia cuma mau lihat mobil gue langsung ganteng aja. Tapi bisa aja aja. Memang dia pengen. Pengen langsung ganteng ya. Terus duitnya ada ya. Why not. Ini kan. Jadi intinya. Gak ada yang bener. Gak ada yang salah buat ini. Iya. Tetap banget. Tempi selera kalian. Kayak gimana. Maksudnya kalau orang-orang yang. Motifnya. Bagusnya. Agak-agak. Lama ngumpulinnya. Itu pasti. Satu-satu kayak kita. Iya. Pelan-pelan. Cuman pelan-pelan juga ya. Namanya mobil sendiri. Siapa sih yang mau. Iniin. Ngomentarin gitu kan. Tapi lebih berasa. Pelan-pelan mbak. Ngebangunnya. Dibanding yang langsung. Jadi. Kalau gue bilang. Karena kenapa. Lebih. Karena lebih feel aja dapet. Dapet. Ngerasa. Wih. Jadi ngeliatnya satu-satu nih. Oke. Wih. Jokko baru nih. Ntar pas udah ganti. Pembahasannya bukan jok lagi kan. Iya. Yang baru lagi diganti. Wih. Jadi gue ganti nih. Maksud lo. Kalau misalnya. Sekalian langsung jadi full. Semuanya. Wah mobil gue udah ganti. Jadi mobil. Wah jok gue. Wah apa gue. Gitu. Pride nya langsung ke. Ke intinya. Kalau ini kan. Ke part-part nya. Oke. 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 Celuku, Manu coba kan ini. Mas Aldi. Yang ma见in mobil. Ini mobil di dinding arti. Oke pude kan. Oke deh. Pokoknya. Udah nyaman lah yah. Pelan kita sambil bangun nih si lancernya tungguin aja video-video selanjutnya kita bangun apalagi untuk si lancernya ini apa lagi yang akan diganti ayo semua yang jawab dikomen tulis dikomen ya ya deh Heiser sekian dulu ya video kali ini semoga bermanfaat buat kalian semuanya yang mungkin lagi pada cari-cari bodi ya bodi untuk jok gitu kan silau banget soalnya ini juga nggak mungkin yang lagi nyari-nyari juga kayak velg apa kebiasaan kebelahan velg ya betul nih ya pokoknya yang mungkin pada nyari-nyari jok second juga kan jok second juga kan sebenarnya terus atau mungkin yang mau retrim yang mau ngebenerin bahan-bahan di joknya interiornya bisa langsung datang aja tadi ya ke veleri jok and car interior Oke gue asyik tas magang undur diri ilham juga sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa ingat-ingat